oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi lagi-lagi berjumpa dengan channelnya mas Tony channelnya yang mengedukasi channelnya yang membahas mengenai tentang dunia spiritual, supernatural dan apapun yang ada di alam semesta ini selama kita masih hidup, kita tetap akan membahas hidup ini lebih lama apa makna hidup itu teman-temanku semuanya, ya kita sama-sama belajar mengenai hidup oke, di kesempatan pagi hari ini Iko Yewes jam 10 setengah 11 kita perjalanan menuju sebuah tempat nah ini kita melewati jalan jalannya itu menuju jalan ke Jawa Tengah, Monogiri di samping kanan dan kiri kita melihat banyak kebunungan yang nampak di hadapan telinga kita, oh di hadapan mata kalau kita melihat ini dengan kedua mata ini kita juga bisa melihat dengan mata hati atau hati kita itu juga bisa merasakan ya, bukan hanya mata yang melihat tapi hati karena hati yang Allah berikan kepada setiap jiwa manusia setiap rasa manusia itu kapasitasnya berbeda-beda bagaimana cara melihatnya dengan kacamata estetika atau hanya dengan kacamata pragmatis saja nah disinilah teman-teman kesemuanya ketika kita melewati alam semesta semesta lagi kita akan melewati jalan yang indah disekitar Monogiri ini rumah-rumah kemudian kita melihat alam disitu kita melihat pohon melihat pering mengenai cara penglihatan manusia itu berbeda-beda bro tidak beda ketika kita dihadapkan dalam sebuah satu contoh misal kita berhadapan dengan pohon kita melihat pohon itu hanya dari satu sisi pohonnya atau hanya dari badaunnya itu berbeda-beda sehingga kalau kita melihat pohon kita melihat pohon itu dari unsur biologi dia menyerap air dari dalam tanah dia mendapatkan manfaat dari matahari menyerap energi dari matahari dia berkembang dengan lingkungan disekitarnya disitulah kita mampu memahami alam semesta ini mampu melihat alam semesta ini atau melihat video yang kita lihat saat ini itu berbeda-beda melihatnya dari kacamata pragmatis atau dari kacamata sufi atau dari kacamata keyakinan bahwa Tuhan Allah SWT itu sangatlah besar kenapa kita bisa mengatakan seperti itu ya teman-temanku semuanya ketika kita berjalan melewati sebuah jalan kita melihat kanan kiri kita melihat alam hijau-hijau kemudian rumput kemudian pohon listrik dan lain sebagainya itu cerminan bahwa Allah itu yang maha besar kenapa? iya setiap hari kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar Allah yang maha besar bukan hanya di Wonogiri ya mungkin banyak sekali kemandangan seperti ini kita jumpai di Pancitan di Tenggale di Malang di Surabaya di Surabaya nggak ada kota Tok Kemalang kemudian Mojokerto Tuban dan masih banyak lagi kota-kota lainnya kalau kita bisa melihat kanan kiri dengan pemandangan hijau alam semesta karena manusia itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berpikir dengan hatinya dan pikirannya menyatukan untuk meresapi merenungi dan mentafakuri bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini tidak gemeng-gemen tidak kemudian Allah menciptakan begitu saja tapi untuk menjadi wilayah berpikir kita merenung kenapa Allah menciptakan itu iya karena untuk kita sehingga Allah itu sayang sama hambanya kadang hamba itu yang kurang sayang sayang sama Tuhan ketika kita sayang sama alam semesta ya kita juga sayang sama Tuhan karena Tuhan baik kepada hambanya justru kadang hamba kurang baik kepada Tuhan oke teman-temanku semuanya kita melewati jalan yang begitu estetik ya kita menuju Jadiroto Jadiroto itu tepatnya di Kabupaten Nuwono Giri Jawa Tengah Indonesia Asia dengan begitu halusnya jalannya kanan-kiri kita bisa melihat teman-teman juga yang sedang berjalan entah kemana tujuannya kita doakan semoga selamat sampai tujuan ya hidup ini memang perjalanan teman-teman perjalanan menuju tempat yang kita hidang-hidangkan yaitu surga karena sejak awal manusia diciptakan Tuhan itu tujuhnya untuk ibadah sudah tertera di dalam sebuah al-Quran dan tidaklah aku ciptakan cincang manusia untuk mereka beribadah kepadaku jiji tiap hari kita nyembah Allah tiap hari kita sebut namanya tiap hari kita selalu dekat dengannya apalagi yang kurang kalau kita kurang bersyukur ya ini mengingatkan teman-teman mengingatkan telur-telur semuanya bahwa ketika Rasulullah masih hidup beliau itu sangat rajin mengerjakan Salah Tahajud sampai-sampai Kakinya bengkak Dan disinilah mengapa Sahabat bertanya Bukankah dosamu yang akan datang Dan yang akan saat ini Sudah diampuni oleh Rob Sudah diampuni oleh Tuhan Maka Rasulullah menjawab Salahkah aku menjadi orang yang Sangat bersyukur Ya Bukankah aku ingin akan menjadi Hamba yang Banyak bersyukur Nah Dari singkat itu Ceritanya Rasulullah Menjadi hamba Menjadi manusia Menjadi orang yang Paling pandai bersyukur Sehingga nikmatnya tak terhitung Sehingga sampai saat ini Jutaan manusia Ribuan miliaran manusia Selalu mengikuti sunahnya Mengikuti Ajaran-ajarannya yaitu Ajarannya yang dibawa Rasulullah sampai saat ini Yaitu ajaran Budi, paparti Atau abdab Nah Disinilah manusia Mempunyai Akal Bisa menimbang Mana yang baik Mana yang buruk Hati Bisa merasakan Mana yang enak Dan tidak enak Rasa Selamat Kadang orang Islam Kalau tidak selamat Itu hanya menjadi Kolesan saja Mereka Islam hanya Sebagai KTP saja Orang Islam itu Biasanya Sumek Orang Islam itu Biasanya Dermawan Orang Islam itu Biasanya suka sengsara Suka prihatin Kalau tidak suka prihatin Tidak suka sengsara Biasanya bukan orang Islam Karena mereka Serangkah terhadap dunia ini Mereka menggapai dunia itu Mencapai Orang-orang yang melampaui batas Sehingga kalau orang Islam itu Orangnya sederhana Orangnya Simpel Tidak Rumit-rumit Oke sahabat-sahabat semua Dimanapun anda berada Masih setaitun di 107,7 Masih bersama Jangan yang mas kone Disini kita berjalan Menuju warung-wari Tempatnya di Jati Roto Yang banyak Itu yang di depan Hati-hati di jalan Selamat sampai tujuan Nanti kalau sampai rumah Jangan lupa Sandalnya Atau sepatinya dilepas Ucapkan salam Kalau masuk rumah Kemudian Jangan lupa Salim sama orang tua Ya bagaimanapun juga Kita ini Tetap mengerti kepada orang tua Simpel kepada orang tua Karena Waktu bisa mengambil Apa yang kita punya Artinya Orang tua yang kita sayangi Orang tua yang kita Hormati setiap hari itu Juga akan tiada Sebelum mereka tiada Kita bahagiakan Sedini mungkin Jangan membuatnya Sengsara Ya Begitulah Kalau kita melihat Ayat Dan berbuatlah baik Dan berbuatlah baik Kepada orang tua Jangan menyentuhkan Allah Dan berbuat Tentu baiklah kepada orang tua Karena itu kunci kesuksesan kita Bersama Oke Teman-temanku semuanya Di mana Bunda dan berada Yang sedang Lagi ngamain Jajak Perjalanan ini Sungguh sangat Mengasihkan Sungguh happy Enjoy Karena kita bersama Mas Dian Ini Salah satu mahasiswa Dari Insuri Di Monorogo Beliau ini Dulu lulusan Dari Pondok Nur Iman Yang ada di Sepitar Membatasan situ Atau darah mana Yang Nur Iman Yang jelas Ini yang nyetir Ini Lulusan Nur Iman Atau kita panggil Sebutannya Ustaz Kenapa Ustaz Ya Karena Ustaz Itu adalah Sebutan Mereka yang Sudah mengabdi Di Pondok Sudah lama Di Pondok Sudah lama Hidup di Pondok Merasakan Pahit manisnya Kehidupan di Pondok Menghafalkan Aisyah Al-Quran Hadis Di Hukum Ustaz Di Hukum Kiai Kemudian Mengabdi Kemudian Membayar SPP Dan lain sebagainya Itulah perjalanan manusia Dan mempunyai profesi Yang berbeda-beda Ada Ustaz Ada Polisi Ada Guru Ada Dosen Ada Rektor Dan semuanya Itu di mata Tuhan Sama Adis Neng Motone Gustialah Motone Singgak Natut Natit Picek Motone Gustialah Iku Sama Artinya Ketika kita berdiri Di Sosolat Kita berdiri Di samping kita Ada Menteri Ada Pejabat Negara Ada Lurah Ada Perangkat Ada Tukang Peca Ada Petani Ada Peternak Di Mata Di Mata Allah Kita Sama Tidak Ada yang Berbeda Yang membedakan Adalah Rasa Kita Bagaimana Peduli Terhadap Sama Peduli Terhadap Orang-orang Di bawah Kita Karena Takaran Rezeki Takaran Profesi Takaran Kemampuan Intelijensi Kekuatan Pikiran Itu manusia Berbeda Bagaimana Cara kita Menggunakannya Untuk berbuah Manfaat Kepada Sesama Dan disitulah Tuhan Memberikan Nilai Dan nilai Itu Akan Ditulis Oleh Rokep Atet Nantinya Akan Laporan Ketika Yaw Mugyama Nanti Tiba Oke Guys Yang jelas Kuncinya Kalau hidup Ini Yang jelas Kita Jalan Yang tidak Asing Bagi Yang lewat Sini Dari Jawa Barat Jawa Tengah Lewat Kiri Pasti Melewati Jembatan Ini Kanan Kiri Kita Bisa Melihat Langsung Dan Merasakan Indahnya Pemandangan Di Sekitar Sini Guys Sawah Para Petani Yang Mereka Berjuang Untuk Mencari Rezeki Untuk Menghidupi Anak Dan Istri Di Rumah Yang Jelas Untuk Menjadi Ibadah Bagi Mereka Karena Pekerjaan Apa Saja Ada Para Petani Di Petani Tengah Eneng Eneng Tentu Kita Doakan Kanamanya Semoga Nanti Panen Dengan Harga Yang Mahal Guys Karena Petani Itu Hidupnya Sangat Sulit Petani Itu Hidupnya Sangat Sangsara Panasen Tersyukurlah Anda Yang Diberikan Rezeki Oleh Allah Dengan Cukup Artinya Barang Siapa Yang bergerak Maka Di situ Ada Keberkahan Pergerakan Apapun Pasti Mendapatkan Nilai Dari Rokib Afid Atau Dari Manusia Tapi Yang Jelas Kalau Kita Hidup Di Muka Bumi Ini Jangan Melihat Penilaian Manusia Karena Penilaian Manusia Itu Masih Relatif Artinya Masih Dipandang Oleh Hakal Manusia Kalau Dipandang Allah Maka Itu Menjadi Prioritas Utama Kita Sahabat Sahabat Oke Dengan Mas Dian Kita Masih Setahitun Kita Melewati Jalan Ini Sudah Masuk Desa Desa Jati Roto Desa Jati Roto Kecamatan Jati Roto Ada Busunya Atau Desanya Lupa Ini Yang Vlog Ini Bukan Angsli Wano Giri Jadi Lu Bisa Menjelaskan Wilayah Wilayah Situ Yang Jelas Kita Kemarin Kesitu Niatnya Untuk Silas Orang Dan Untuk Berbagi Oke Guys Perjalanan Yang Sukup Mengasihkan Perjalanan Ya Kenapa Begitu Perjalanan Karena Sejak Lahir Bulu Mauludin Yuladu Anabit Roh Aul Yawidani Aul Yul Yashir Atau Yang Mengatakan Ada Sebuah Dis Weyat Dari Seorang Bupata Arab Mengatakan Laisal Mar Yuladu Aliman Maaf Ada Patah Arab Mengatakan Arabnya Saya Lupa Intinya Bahasa Indonesia Tidak Ada Manusia Yang Dilarikan Dalam Keadaan Berilmu Ya Ilmu Disini Mengatarkan Kita Untuk Memahami Kehidupan Ini Memahami Mencermati Kemudian Mengamati Dan Mempraktekan Sedikit Demi Sedikit Artinya Ilmu Yang Kita Dapat Dari Ustadz Kiai Dosen Guru Dari Teman Dari Saudara Itu Menjadi Referensi Kita Untuk Hidup Di Masa Depan Karena Orang Sukses Orang Kaya Orang Miskin Itu Jatunya Juga Masih Berjalan Menemukan Sebenarnya Bagaimana Hidup Ini Yang Sebenarnya Ya Bagi Saya Hidup Ini Yang Sebenarnya Hidup Setelah Kematian Kalau Orang Itu Sudah Mati Ya Itulah Hidup Yang Sebenarnya Karena Kalau Kita Masih Hidup Ini Masih Berproses Menuju Perjalanan Mereka Yang Kerja Mencari Uang Kalau Uangnya Dapat Buat Biar Pajak Untuk Cari Kebutuhan Kalau Mereka Yang Menyelaki Nyalak Atau Jadi Diwan Mereka Menyel Cita Cita Ingin Menentramkan Mencedah Terakan Rakyat Kalau Mereka Ini Ingin Mengembangkan Pertanian Maju Tanamannya Bagus Hasilnya Melimpah Terut Dan Berbarokah Tentunya Ini Setiap Manusia Menyemprofesi Masing-masing Yang Jelas Hidup Ini Adalah Perjalanan Menuju Kematian Setelah Kematian Ada Kehidupan Lagi Yang Lebih Lama Yaitu Di Akhirat Yang Memizan Dimana Setiap Amal Perbuatan Manusia Akan Dimintai Pertanggungjawatan Kulukum Ro'in Wakulukum Masulun An Ro'nyati Sahabat Sahabat Semuanya Teman-teman Semuanya Setelah Dimana Bermancang Berada Kita Bahagia Bersyukur Dan Merasa Keberlimpahan Ya Kenapa Perjalanan Semua Kita bisa Lihat Dari Jalan Yang Kita Lihat Di depan Kita Ini Itu Jalan Menuju Tempat Yang Istimewa Entah Di rumah Orang Entah Di tempat Wisata Entah Di kantor Entah Di masjid Sola Atau Di tempat Kelurahan Yang jelas Jalan itu Adalah Sebagai Sarana Kita Untuk Menuju Sebuah Tempat Yang Kita Tuju Begitupun Hidup Ini Kita Mempunyai Aturan Kita Mempunyai Hukum Kita Lihat Seorang Anak Itu Berjalan Menuju TK Untuk Sekolah Yaitu Jalannya Setelah TK Mereka SD Mereka SMP SMA Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh